Terima kasih Jadi di episode-episode berikutnya mungkin gue yang akan pakai topi itu Tapi kalau Jesseline pakai topi ini Nggak cocok Karena tadi gue yang dibalik kamera Jadi gue yang jadi fashion supervisornya Jesseline Episode kali ini kami akan bercerita Mengenai ego dari para dewa Serba-serbi kue pang Dan kami sedikit konflik dengan dewa Yes, dewa Dimana Keris pun ikut turun tangan dalam menyelesaikan Masalah ini Legion pun ikut nimbrung Dan kita lihat durasinya Kalau masih keburu Kami juga bercerita mengenai pengalaman kami bersama dewa Erlang Menarik kan? Stay tune Klien kami kali ini adalah seorang wanita yang berusia 40 tahun Kami menamakan klien kami kali ini Violet Bilang apa? Violet atau Violet aja Kak Willy? Violet aja Yaudah Violet Sebelumnya konsultasi ini bersama DA ya Yes Jadi mungkin nanti judulnya akan featuring Detektif Vassal Karena memang konsultasinya bersama DA Cuma For the sake supaya gampang kami ngomongnya anomali aja Violet ini datang ke kami Dia komplain Dia tanya pada kami Kok hidupnya berasa gak jejak? Gak jejak tuh kayak ngawang Seperti selalu ada suara yang menyuruhku untuk begini Begitu Begini Begitu Dan dia tuh terasa seperti Terputus koneksinya dengan Sosial Sehingga Violet tuh ngerasa kayak Kok aku tuh susah ya untuk bergaul sama orang Kayak ada yang nahan Gitu Dulu Violet pernah ada hilang ingatan sekitar 7 hari Kata Violet Yang diceritakan antara lain Doraemon Kamu masih inget kisahnya? Masih Mau cerita? Boleh Jadi Violet itu kan Selalu nonton Doraemon langganannya setiap hari minggu Jam 8 pagi ya Kak Willy Jam 8 pagi Kalau jam setengah 9 apa tadi? I'm not sure kayaknya Sinchan Jam 9 Dragon Ball Pokoknya aku waktu jaman itu maraton tuh Jam 8 sampai jam 10 Ada Power Rangers Ada Which is aku selalu marah Kalau dia ajak ke gereja Karena aku miss itu semua Ya udah lanjut Oke Nah Sebenernya kan Sernan itu udah gak ada lagi ya Gak ada Pada jaman itu Nah tapi Entah kenapa Hari Senin itu tiba-tiba Ada Doraemon lagi Dan jam 8 lagi Padahal dia mikir Loh Bukannya kemarin Saya tuh baru Nonton Doraemon ya Kan hari Senin biasanya gak ada kok Bisa ada lagi ya Itu yang pertama Dan Dia nanya orang rumah Itu sebenernya hari minggu Kalau gak salah Jadi dia ngerasa Kayaknya kemarin udah lewat kok hari minggu Kok sekarang hari minggu lagi Lanjut Lanjut Terus juga Ada lagi nih Kan ujian di sekolah kan temen-temen ya Kok ini udah keisi Tapi nilainya 0 Nah saya itu Saya tuh maksudnya Violet ya Saya bingung Anomali Kok bisa Saya udah ngerjain Tapi Nilainya 0 Tapi Saya gak merasa ngerjain Dan itu tulisan siapa? Dia ngerjainnya soal Makanya dapet 0 Iya Jadi No first Si Violet ini Dia tiba-tiba dapet Kertas sulangan kan Kertas sulangan kan Iya Dia dapet 0 Gara-gara dia nulis soalnya doang Tapi Dia gak merasa Kayaknya aku gak ngerasa nulis soal ini Iya Dan tulisannya rapi banget Dia tau itu tulisan dia Tapi dia gak merasa Bisa serapi ini Dan kapan gak ada memori Menulis Itu Kertas sulangan itu Terus Violet juga bilang Selama seminggu itu ya Aku bener-bener lupa Apa yang aku lakukan Tapi Kalau aku tanya keluarga aku Enggak kok Kamu fine-fine aja kok Orang kamu selalu ada di rumah Kamu sekolah ya sekolah Kamu mandi ya mandi Kamu makan ya makan Gak ada sedikitpun kamu ngilang Gak ada Dan kami pikir Violet ini mungkin ada gangguan Neuron otak kek Atau apa yang berhubungan dengan Memori Gak ada Karena hanya 7 hari itu aja Berikutnya dia gak pernah mengalami itu lagi kan Jess Betul Itu hanya seumur hidup hanya sekali Yang dia kami seperti itu Makanya Violet nanya Ada apa sih yang terjadi denganku Apa jangan-jangan ada yang ngikut Sampailah Kita pada hasil scanning Yang pertama Aku atau kamu yang scanning Kita berdua Kita berdua langsung scanning Kita berdua langsung scanning Dari segala macam frekuensi Kami tidak menemukan adanya Frekuensi kubu kiri Iblis Jin Negatif Gak ada Jess Tapi Kamu kerasanya apa Silahkan Tapi aku merasa Loh kok Ini mirip ya Kayak klien-klien sebelumnya Yang pernah di Kuepang Kamu jelasin Kuepang itu apa Oke Kuepang itu Ini Koremi if I'm wrong ya teman-teman Kuepang itu Sebenarnya kalau dalam Agama Buddhis gitu Atau Dalam Kung Fu Ju gitu ya Biasanya Seorang anak yang baru lahir Itu dipersembahkan kepada dewa Jadi untuk supaya hidupnya fine Baik-baik aja Semuanya lancar gitu Ya sebenarnya itu adalah bentuk dari orang tua Sayang sama anak Terus ingin anaknya tuh Baik-baik aja hidupnya Akhirnya diserahkan kepada dewa Melalui suatu upacara seperti itu Dan dipersembahkannya bukan pake yang Weee Svennya Itu Lion King ya Kayak gak lucu ya Yaudah Kok Kak Willy jadi bow sih Oke lanjut ya Oke lanjut Iya gue sama Jess Lane ngerasa Ini kok dari tadi Gimana ya Jess ya Kayak jauh Tapi kayak benangnya tuh kuat Sama si Violet ini Langsung gue berasa Jess ini kayaknya vibrasi dewa Dan Jess Lane mengiakan Iya Kak Will Ini vibrasinya dewa Dan dewa itu kaku sekali Karena sebelum kami Bersama Violet Legion actually ikut nimbrung sih Gak tau ada apa waktu itu ya Pokoknya dia bilang Eh Willy mau ikut dong Nah dewa itu ngeliat Dan dewa itu kayak Langsung kuda-kuda waspada Kayak ini manusia apa nih Kenapa ada iblis Which is legend archive ya Tapi nanti kami cerita di akhir-akhir Bahwa dewa itu kayaknya ininya Udah sering Udah sering bahwa dewa Pukul rata Semua iblis itu udah jahat Nanti kami jelaskan di akhir-akhir Tapi kaku sekali Berasa ya Jess ya Tapi ya Kak Will I think gak semua deh Maybe Maybe ini untuk dewa Yang belum pernah ketemu Sama demon kali ya Mungkin ya Eh sorry Belum pernah ketemu sama arka Betul Tapi per pengalaman kita Ketemu beberapa entitas dewa Semuanya masih kaku Ya Relatively masih kaku Iya Oke Aku terusin ya Dewa itu kaku sekali Dan Terus tiba-tiba dewa itu Ngescanning kita berdua Legend dong Ayo scanning aku juga Scanning aku juga Gini gitu Sumpah Legend Legend Kayak Ya Which is gak bisa diapa-apain Karena kan legend arka kan Oke Tapi ya Kak Will Emang entah kenapa gitu Aku ngedenger juga ya Dari teman-teman aku Ada kan beberapa orang peka Atau orang pinter gitu kan Ngescan kita Gitu Tapi tiba-tiba belakangnya ada legend Terus Terus entah orangnya kayak Ngerasa awkward Apa takut gitu Soalnya Loh kok Ada bentukannya kayak Mirip demon Kayak gitu Ya tapi sebenernya legend Bukan demon sih Walaupun vibrasinya demon Legend udah jadi arka Guys perasaan gue doang Atau hari ini Jesseline pembawaannya lain ya Kayak tiba-tiba jadi kayak Operator radio Elegan gitu Apa perasaan gue ya Oh gitu kah Abis berantem Gue abis berantem tadi Sebelum monten gitu Terus Tiba-tiba dia jadi kayak elegan Jadi kayak radio operator Bukan radio sih Pokoknya operator yang Menemani ketika kita Perjalanan pulang Gitu Iya kamu jadi kayak gitu Oh gitu Apa gara-gara efek topi ya Maybe kali ya Nggak aku Aku soalnya lagi Coba komen di bawah Perasaan gue doang Atau emang keliatannya kayak begitu Aku soalnya lagi Berusaha aja gitu Untuk lebih fede belakangan Jadi ya Semangat Tunggu Ini episode pertama Ntar episode 2 Kamu semua Kan kamu yang buat Maksudnya kamu yang buat ininya Kamu yang mimpin Oke Anyway lanjut ya Nanti marah-marah Tut gitu Lalu kami coba bertanya Kepada Violet kan Violet Ini Ya Violet atau Violet lah Violet Dulu pernah dikwepang nggak Obviously dia lupakan ya Jess ya Iya tapi Dia masih inget sih Maksudnya soalnya mamanya Maksudnya masih ingetnya Bukan pas dia bayi dia inget ya Tapi mamanya pernah kasih tau Ke Violet bahwa Iya dulu tuh mama pernah kwepang kamu Kayak gitu Nah Kami nggak bisa mendapatkan Resmi jawabannya dikwepang Iya atau nggak Yang kwepang Siapa tapi kita dapat memori Perempuan Kayak ama-ama gitu Orang pinternya ama-ama Yang rambutnya disusir ke belakang semua Iya terus Dikuncir gitu Kunci Tapi Per memori Violet Kok kayaknya mama nggak pernah cerita ya Ada ama-ama seperti itu Waktu itu malah orang pinternya laki-laki Nah cuman Laki-laki itu juga didampingi Sama Nggak tahu ya Maksudnya ada orang-orang di belakangnya Atau mungkin muridnya Ya we don't know ya Tapi pokoknya Ada didampingi Lanjut kali Long story short Setelah komunikasinya sama si dewa itu udah lebih Apa Lancar Sebenernya ada sedikit Ngetes-ngetes energi dulu sih Tapi nggak penting ceritanya disini Intinya bahwa Lo kubu kanan Gue kubu kanan Udah Jangan sesama kubu kanan Saling hantem Nggak ada Nggak ada junturungannya guys Nggak ada yang menang Nggak ada yang kalah Itu cuma ngabisin energi doang Akhirnya dewanya udah mau Komunikasi secara batin Dewanya bilang gini Actually gue dulu yang nanya Emang Kalian para dewa gitu Khususnya nih Violet Kamu menerima Kuepangnya gitu kan Si dewa ini ngasih vision Sambil ngomong Dia bilang Aku tidak langsung datang Pas kuepang Tapi aku selidiki dulu Sesuai ketentuanku atau tidak Dan ketika orang ini tidur Violet Aku baru mengiakan Disitu kami Dea anomali Baru belajar bahwa Oh ternyata Ternyata just ketika ada orang yang Misalnya mengkuepangkan anaknya Itu nggak serta-merta langsung Dewa siapa gitu langsung terima Sistemnya itu ternyata Mereka juga Sortir Menseleksi Dan belum tentu Misalnya jam 1 siang upacara Jam 1 siang juga Dewanya itu langsung terima Belum tentu Seperti yang dewanya bilang Aku Selidiki dulu Cocok atau nggak Sesuai ketentuan Koto didak Dan pas tidur Diiyakan Dan ini hal baru bagi kami Hal baru Oh ternyata bisa begini ya Violet Mulai agak kaget Karena ketika kami Ngomong seperti itu Violet pun merasa Iya Iya Will Iya Jess Ini suara-suara yang Terus-terusan ngomong itu Gue udah tau Itu tuh dewanya Tapi gue nggak mau Bikin si Violet Seujuan dulu Jadi biarkan si Violet Mereka Menduga-duga ya Jess ya Begitu kami ngomong-ngomong Terus Violetnya ngerasa kayak Kak Will Jess Kok aku ngerasa emang Suara itu Yang terus-terusan itu Adalah dia ya Dan sekarang dia bereaksi Dengan kalian ngomong gini Bereaksi itu bukan berarti marah ya Tapi kayak reaksi Supranatural yang Kayaknya hanya orang yang dikuepang sih Yang bisa ngerasain begini guys Nggak tau temen-temen Ada nggak yang pernah dikuepang Ngerasain begini Kayak ada yang ngebisikin gitu Jadi Antara jawab Iya Enggak Kamu harus kesitu Kamu harus kesini Gitu Tapi jawabannya Lebih ke Decision making Dan Memang Dan cenderung agak Sedikit maksa Iya Betul Jadi gini Kalau Anoverse nanya Apa sih bisikannya Kami berhasil validasi Ke Violet Bahwa Violet Ini bisikan-bisikannya Nggak negatif kan Cenderung Seperti mendiktikan Iya katanya Tapi Power dewanya itu Gimana ya Memasking Bukan memasking Mengkompresi Violet Jadi Dia ngikutin mau dewanya Positif sih Misalnya kayak Kamu Belajar kitab ini Belajar kitab ini Baca parita ini Iya kan Masih ingat kan Disuruh Kamu harus nolong orang lain Gini Kamu blablabla Itu bener-bener Terjadi guys Terjadi Iya Jadi yang disuruh Baca parita Disuruh coba Kamu meditasi Kamu tempuh Jalan hidup kamu Harus spiritual Gitu Tapi Terlalu Agak mendikte Agak beda sama HB Kami langsung tahu Ini bukan HB ini Makanya kami bilang Dewa kan Terus kami tanya Pada Violet Violet nyaman nggak Terus dia jawabnya apa ya Aku sebenarnya bingung Aku Aku hanya tahu Itu harusnya baik ya Cuman Dari kecil udah diarahkan Jadi Antara tuh itu Sebenarnya nyaman Atau enggak Aku ngerasa Emang gak punya Gak punya Apa ya Diri aku sendiri Iya kayak Dia mau main Sama temennya Diarahin kemana Iya Diarahinnya kayak ke library Terus kayak disuruh Baca konfusius Kayak gitu temen-temen Beneran Ini kisah nyata loh temen-temen Ada kisah kayak gini Siapa bilang Nggak ada Dia pengen main Pengen mungkin Nonton Doraemon atau apa Diarahinnya belajar Jadi kayak HB aja Cara kerjanya Nggak begini Itu yang ngebuat Violet Jadi ngerasa kayak Udah 40 tahun Aku hidup Kayak semuanya serba Nggak jejak Betul Kayak semuanya serba Ngawang Kayak aku tuh Mau apa sih di hidup aku Tapi aku nggak merasa Hidupku negatif Gitu kan Nah long story short Disini Keris berperan Berturun tangan Dan Kami kaget setengah mati Ketika Keris turun tangan Jesslin bilang Aduh Keris ngomongnya pedes lagi Iya Keris ngomong apa Jess? Keris ngomong kayak gini Ke dewanya langsung Kamu seharusnya Tidak memaksakan Kehendak kamu Walaupun kamu peduli Dengan anak ini Tapi anak ini Mempunyai kehendak Bebasnya sendiri Untuk mengatur hidupnya sendiri Seharusnya Kamu tidak melakukan hal ini Kata Keris Itu life tadi? Atau Memori kamu? Itu memori Oh yaudah Ada juga yang Kelewatan Keris sebenarnya bilang gini Ke dewanya Kamu tidak membuatnya bertumbuh Kamu tuh dewanya Kamu membuatnya Tidak bisa Bermain dengan yang lain Gitu loh Lucunya Lucunya Nah ini Kami gak mau mendiskreditkan HB ataupun dewa ya Tapi per penglihatan kami Dewa itu Dengar Suara Keris Tapi dewanya itu Gak bisa melihat HB kan? It seems like Alam HB dan alam dewa Itu beda frekuensi teman-teman Dan beda dimensi sih Kayaknya ya Ini Berapa kali kami temuin Seperti ini Dewa Bisa mendengar HB Tapi tidak bisa Melihat HB HB Ya bisa melihat Dan mendengar Dewa itu Makanya dewa yang Dewanya yang Kami juga ngatakan Itu dewa apa sih Pokoknya Wujudnya gimana Kamu bisa Deskripsiin gak? Wujudnya itu Laki-laki tua Jadi kayak kakek gitu Kak Wil Jenggotnya putih Rambutnya putih Rambutnya tuh diikat Setengah sisa gitu Iya Ya mirip tipikal Dewa Stereotype-nya Dewa Kayak gitu Tapi kami gak tau Itu dewa apa Yang ada di Miswa gak sih Kak Wil Coba Covernya Miswa kayak apa ya Miswa bukannya makanan ya Iya Itu enak tau Aku suka Oh beneran Beneran Oke coba cari Coba cover Miswa Oh iya-iya Miswa Yang cap orang tua Tapi emang jidatnya sejenong itu Iya gak sejenong itu juga sih Cuman aku ngeliatnya tuh kayak gitu Mirip Ya tipikal yang kakek dewa Dewa gitu ya Iya Suhu-suhu gitu Well Si kakek dewa ini Ya gak bisa mendengar keris Tapi Keris bisa mendengar itu Dia bingung ini Suara dari mana Suara dari mana gitu Sekali lagi kami gak tau ini dewa siapa Tapi kami tau ini frekuensi dewa Nah long story short Kami nanya pada Violet Terus mau diapain ini Violet maunya diapain Dipertahankan Karena memang kebukanan sama kebukanan guys Kayak dari Snowpoint kita tiba-tiba mutus kontrak Itu namanya nyari masalah kami Atau Violet memang mau diputus Di kontrak Apa kue Apa ya istilahnya kue pangela Atau energinya gitu loh Wah disitu Violet galau sih Nanti di akhir kami akan kasih liat testinya Violet setelah ini diputus Nyata banget feelingnya Tapi nanti Intinya Ya Violet Memantapkan Belum mantap sih waktu itu Belum Dia tuh masih bingungnya gini Masalahnya aku selama 40 tahun itu kan Udah ada Sosok dia ya gitu Dan kalo misalnya aku langsung memutus gitu aja Apa nanti akan baik-baik aja hidupku Iya Apakah aku akan bisa bertahan Kayak gitu Betul Makanya aku masih mikir-mikir dulu deh Gitu Kata Violet Dan kita kasih tau gitu Oh yaudah Gak apa-apa kak Kalo misalnya mau nanti aja diputusnya Tapi Yang penting harus dari dalam hati Gitu bilang baik-baik aja Gak usah marah Kayak saya tengking gitu Gak usah Tapi dalam hati bilang Ya sudah gitu Aku ingin Berjalan sesuai dengan Kehendak aku Terima kasih telah menjaga aku selama ini And so on And so on Kayak gitu Kan keren banget kan Jesseline bawainnya kan Hmm So proud Thanks Thank you Aku malu Anyway Anyway Tanpa disadari Teman-teman Itu dewanya Udah memutuskan sendiri Ya gak Jadi si Violet Masih ragu Tapi kita ngeliat dewanya Dewanya tuh kayak udah 70% Yaudah Kalau aku sudah tidak diinginkan Aku Cau Gitu Tapi ada unsur ego dan marah Bener kan Bener 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 Ternyata dewa masih punya emosi ya Dan ego ya Well Technically si kakek dewa itu Dengan selama 40 tahun Agak maksa Kehidupan yang dianggap positif Violet Ya itu ego sih Kapan pernah habis seperti itu Gak pernah kan Soalnya Pas aku baca ya kakek dewa Dari energi dewanya Dia tuh ingin Anak didiknya Alias Violet Menempuh jalan Jadi kayak muridnya Iya Jadi bener bener Apprentice nya Si kakek dewa itu Makanya Keris bilang Kamu membuat dia Tidak bertumbuh Iya betul Pedes banget itu kan Mungkin gara-gara itu Dia ngambek kali Tapi ngambeknya Bukan berarti nyerang kita Enggak Bukan Dia diem Dia diem Tapi kami berasa Kok energinya makin Nah ini kami belum ngomong nih Ke Violet nih Tapi kok energinya makin menjauh ya Kami iseng nanya Violet Gimana perasaan Si sang kakek dewa Violet tiba-tiba ngerasa Kok aku ngerasa dia menjauh ya Malah Violetnya agak panik Kayak Aduh Dia malah Aku kan baru 50% Belum mengatakan Iya atau enggak Si kakek dewa main Nyeleos aja gitu kan Dan itu kerasa loh Energinya loh Cuman Waktu itu belum full 100% Jadi masih ke hubung Iya Akhirnya Ya well kami bilang ke Violet Gini aja deh Violet Violet boleh Terserah Memantapkan hati Seperti apa Tetapi ini sepertinya Tipe dewa yang Kalau mau Diputus kontraknya Harus diikrarkan Jadi kayak Dewa Bla 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 Pola detik ini Saya ingin mandiri Terima kasih atas penyertaanmu Biasa Ego Pride gitu Kerasa Kami kerasa Gue Jesslin tuh kerasa Kayak oh ini dewa Tipe yang mau digituin Walaupun Gimana ya Dewanya udah Yaudah gue cao deh Gue sisain energi 20% Sisa yang 20% Lu harus Ngeikrarkan sendiri Aku mikir loh Jess Apa emang dewa begini Beberapa dewa Mungkin kita gak bisa Pukul rata Gak bisa Tapi ya Udah beberapa kasus Dewa tuh begini Dewa tuh Dewa tuh Egonya masih Ya maaf lah Jujur Lebih tinggi daripada Habe Menurut kami ya Menurut gue Gitu Tapi ya kerasa sih Kalau Habe tuh udah lebih Flat juga Ya kami gak bisa Apa yang ada-ngada Kami juga gak mau bohong Kalau apa adanya Kami bilang Dewa egonya masih tinggi Berasa Mungkin that's why Di Buddhism ya Jess Alam dewa tuh Alam terendah setelah manusia Oh iya Bukan setelah manusia Well Di atas manusia Alam terendah Alam Gimana sih ngomongnya Alam astral terendah Sebelum manusia Salah juga Ya kalian ngerti lah Maksud gue lah gitu Jadi sebelum apa sesudah Sesudah Ini manusia nih ya Ini alam asura Alam setan Dan yang lain-lain Satu level di atas manusia Itu alam dewa Oh jadi satu level di atasnya Ya ada lagi Alam tanpa bentuk Alam bla 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 Nah disitu gue juga Diskusi sama bokap gue Guys Kami diskusi juga Mengenai dewa Dan seterusnya Dan seterusnya Sebenernya episode Yang ini nih Episode Violet ini Ini tanpa sadar ya Jess Merupakan jawaban Dari Kegundahan Mungkin kegundahan Kamu dan aku Mengenai Dewa tuh gimana sih Tiba-tiba dalam Sehari dua hari Kami dapat Interaksi dan kasus Yang semuanya Berhubungan dengan dewa Iya Dan Ini sekedar Bocoran Apa ya Eksplorasi aja Belum final Kalau di buddhisan tuh Ada yang namanya Alam asura Alam manusia Alam dewa Di atas alam dewa Ada lagi alam tanpa bentuk I feel Seven prime tuh Di yang alam tanpa bentuk Karena sampai sekarang Temen-temen kan Nanyakan ke anomali Karena sampai sekarang Kan temen-temen nanyakan Anomali Seven prime apa Aku gak pernah bisa Lihat wujud sampai sekarang Yang Yang gue tau temen-temen Hanya kesadarannya Sampai sekarang Gue gak tau bentuknya Yes I know One of them Yang disebut dengan Yesus One of them disebut dengan Krishna Tapi kalau temen-temen nanya Emang Yesusnya yang kayak Gondrong seperti Lukisan-lukisan pada umumnya Lebih ke cahaya gak sih Lebih ke Gak jelas Pokoknya kesadaran aja Kayak siluet terus cahaya Kesadaran itu Menamakan diri mereka Antara lain Krishna Dan Yesus Gitu Nah di bawah-bawahnya Baru Yang masih berbentuk HB pun masih berbentuk ya Yesus ya Yang di bawahnya tuh ada Grim Reaper lah Arka Malaikat Iblis Nah itu masih berbentuk semua Tapi Gue gak mau ngebahas itu Intinya Balik lagi ke topik Akhirnya Dewanya pergi Dan kami bilang Dan kami bilang Kalau ada apa-apa Message kami kembali Gitu Dan ini adalah dua message yang Violet kirim Ya Langsung aja kami bacakan Message ini dikirim ke admin kami Beberapa hari setelah konsultasi Silahkan Yes Selamat malam KKDA Saya tidak tahu apakah ini terlalu cepat untuk updating Tapi saya amaze Ada beberapa hal yang bisa saya update tentang saya saat ini Saya lebih bisa merasakan tubuh saya Dan roh saya adalah satu Untuk saat ini Benar-benar sadar luar dalam Bukan hanya tahu Tapi aware Kalau saya adalah manusia Saya benar-benar manusia Mulai muncul dikit-dikit keinginan ketemu orang-orang Biasanya tidak Oh iya Tadi kita lupa nambahin kawil Bahwa Violet sempat berkata Dia gak pengen ketemu orang-orang Dia lebih pengen ketemu sama hewan dan tumbuhan Ya makanya kan Keris bilang kamu menghalanginya untuk bermain bersama yang lain Iya betul-betul Lanjut ya teman-teman Termasuk mulai muncul keegoan manusia saya Honestly saya tidak merasa senobel atau sebaik hati biasanya Dalam kurung bukan jahat ya Saya merasa bisa lebih punya keinginan duniawi Sebelumnya tidak Lebih mantap dan tegas Jadi selama si dewa itu ada terus Emblem-emblem lagi Ember terus gitu sama Kok emblem saya Aku mikir apa sih emblem Embet kak eh Bukan embet juga sih Bukan embet Selalu ngebisikin gitu kali ya Atau selalu ada gitu ya Tapi dia energinya itu tuh kuat sekali Mempengaruhi Jadinya si Violet ngerasa jadi kayak orang yang noble Baik Wise gitu Padahal dia harus bertumbuh Violet harus tahu yang namanya ego Kapan tahu batas Kapan ngelanggar batas Dia harus tahu kan Harus tahu apa yang dia mau juga Iya Sebagai manusia gitu kan Lanjut ya Lanjut ya Saya belum bicara benar-benar dengan beliau Karena saya mau pamitan dengan proper Tapi saya rasa beliau sudah tahu keputusan saya Secara fisik Saya merasa seperti orang membuka jaket Tiba-tiba segala stimulasi lebih tajam Merasakan experience-nya Biasanya agak enam Lebih terasa energinya aja Ubun-ubun saya seperti dibuka Sempat tadi berasa ada tekanan Yang cukup berat dan pusing Tapi hanya beberapa saat setelah itu terbuka lebar Mungkin terdengar berlebihan Tapi dalam kepala saya sempat terpikir Oh, begini rasanya manusia lain Pantes tidak ada yang paham saya Sekian kak update dari saya Ada beberapa hal yang akan saya tes dan klarifikasi Jika sudah ada hasilnya Saya akan update kakak KKDA Terima kasih Jesslyn, Keris, Kak Willy, Kak Bo, dan Kak Legion God bless Dan Gak jauh Beberapa hari setelah itu Violet memberi pesan lagi Bukan memberi pesan Memberikan testimoni lagi ke admin kami Silahkan Jess Selamat siang kak Melanjutkan sedikit Ketika saya sampai ke rumah Setelah saya mandi Hal pertama yang saya lakukan adalah berdoa Dan memutus hubungan dengan dewa Saya mendengar suara Tanda kutip Ini dewanya yang ngomong Aku melepaskanmu Dan saya merasa lebih penuh instantly Setelah saya tidur dan bangun Ada satu hal yang saya sadar Suara itu menghilang completely Dulu saya selalu heran Orang-orang kenapa takut sendirian Karena saya kalau sendirian pun di dalam saya ramai Apa pembicaraan Oh sorry ini kayaknya typo Ada Ada pembicaraan Ada pelajaran Ada nasihat Dan penghiburan Sekarang saya jadi tahu Namanya sendirian Suara itu hilang Bukan hanya suara Tapi keberadaan sesuatu itu juga menghilang Meninggalkan suatu kekosongan di dalam saya I was thinking Sebelum saya tahu tentang dewa ini Itu adalah HB yang berbicara kepada saya I was thinking Sebelum saya tahu tentang dewa ini Itu adalah HB yang bicara ke saya Saya jadi merasa lost Dan totally alone Kalau saya tidak salah Saya jadi seperti mangkuk yang tadinya selalu terisi Dan sekarang kosong Jujur saya merasa lost Sedih dan kesepian Saya tahu ini titik awal Baru melanjutkan hidup Ini proses yang harus saya lewati Mohon bantu doa Kakak KKDA Terima kasih Gimana teman-teman semuanya Mindblowing kan Bagi gue ini mindblowing sih Kami gak menyangka bahwa ternyata Sesama kubukanan pun Bisa Bukan salah jalan Tetapi Kurang presisi jalannya Sebenarnya si dewa itu gak berdosa Keris pun juga gak menampik Atau konflik Tetapi Sangat disayangkan Dewa itu tuh kayak ngambil Masa kecilnya Dan memaksakan Kebaikan Tanda kutip Atau Kearifan Atau Noble Atau yang kebajikan gitu Ke violet gitu Kami gak tau ya Kejadian ini sebenarnya Ada gak Di jutaan orang lainnya Tapi kalau ada satu yang seperti ini Kami yakin ada Terutama di Apa ya Terutama di kondisi Konghucu Maksudnya Tradisinya Itu kan banyak sekali yang Kuekpang Kuekpang Begini Dewanya pun macam-macam Ada yang ke Dewi Kuan Im Ada yang Gak tau Mungkin teman-teman lebih tau Ada gak yang ke Kuan Kong I'm not sure Tapi kalau Kuan Im Kami sering denger Kami yakin Pasti ada yang beneran Dewi Kuan Im nya Ada yang beneran Dewi Kuan Kong nya Tapi kami yakin Yang manipulasi juga ada Gitu Ini dunia baru sih Sebenernya Eh Gitulah anyway Nah Bagi Violet Kalau misalnya Violet mau main-main lagi Ke studio Dan misalnya tanya-tanya By all means Silahkan datang Kan Violet sudah tau Lokasinya Tapi sayangnya Dia bukan di Jakarta ya Bukan Dia orang luar kota Oh iya Well Anytime Violet Hubungi admin kami Kami dengan senang hati Akan menerima Violet Dan kita ngobrol-ngobrol lagi Nah Akhirnya sampai juga Kita ke konten Bonus konten bersama Dewa Erlang Ini kayaknya lebih banyak Aku yang ceritanya Ya silahkan Kak Will Ini dimulai dari Trend game Black Wukong Myth Oh itu yang kemarin Kak Will sempat nanya-nanya Yang mau beli gak sih Itu beli kan Kalau gak salah kan Aku mulai salfok Sama gaya pembawaan Kamu sih Kayak bukan Jislin Pada umumnya Entah kenapa Jislin biasanya Misalnya umurnya 27 ya Hari ini dia tiba-tiba kayak Jadi duduknya begini Terus very elegant Kayak tiba-tiba Tung Jadi 37 kayak Hah Emang lu keliatan kayak seumuran Gitu Kak Will Enggak Bukan jadi tua Tapi mendadak jadi Gaya bawaannya Mature banget Ini efek samping Playdian kemarin Oke anyway Ya ini dimulai dari Black Wukong Myth Yang lagi viral itu Kamu tau kan Black Wukong Myth itu adalah Game Terviral di Taiwan Tahun Bulan ini Atau tahun ini Nah Kalau teman-teman tau Black Wukong Myth itu Ada yang si Wukongnya Lawan Dewa Erlang Terus kan banyak yang request tuh Bahas dong Black Wukong bahas dong Kami Lebih tepatnya Gue Jislin Belum pernah kehubung Dengan Sun Wukong ya Sun Wukong Jadi Kami bingung Kalau disuruh bahas itu Memang Gue pernah bilang Gue pernah lihat Ini loh yang sosok Kayak kera Tapi merah Udah gitu berapi semua Apakah itu Sun Wukong I'm not sure sih I'm not sure Bisa aja Karena kan di Mahabarata dan Sorry Di Ramayana juga ada Sosok-sosok kera gitu Banyak balakan Hanggada Sobali Hanuman Siapa lagi lah itu Sugriwa Surgiwa Gitu lah Kalau kita bahas Mahabarata Gue harus banyak belajar deh Oh Mahabarata sendiri Yes Ramayana sendiri Oh Ramayana udah sendiri Itu satu Wah itu panjang Mahabarata sendiri juga Kalau yang ini Yang ada kera-keranya Ramayana Lebih ke Ramayana Kalau Mahabarata Cuma Hanuman doang Dan Hanuman dipercaya Dipercaya Itu bulunya putih Ini kan Kalau Sun Wukong Kan gak jelas juga ya Bulunya apa Kalau kulit merah jadi Maaf teman-teman Kami gak bisa jawab itu Anyway Balik lagi Membahas mengenai Dewa Erlang Dewa Erlang gitu kan Gue bilang sama Jesslyn Ini malam-malam nih Setelah ngonten Yang malam-malam itu loh Jess Kami udah mau pulang gitu kan Udah selesai Relax Di studio Gue bilang ke Jesslyn Jess Kayaknya dulu banget ya Klien kita Ada yang gak sengaja Kita lagi kerja Kita kehubung Sama dewa Yang mirip Erlang Aku bilang gitu ke kamu kan But that was like A long time ago Perkara itu Erlang Beneran kayak We don't know Eh Gak lama setelah itu Vibrasi yang sama Maksudnya yang aku bilang Jess Kayaknya dulu aku pernah ngeliat ini Nyamperin kita Kamu gak liat ya Waktu itu Kamu sempet liat Beberapa hal Terutama kepala Jin Ntar dulu Oke Aku cerita ya Ntar kamu nimpalin ya Soalnya yang kerasa Dikepoin banget tuh aku Oh iya Aku inget Aku cerita kamu nimpalin ya Jadi Tiba-tiba gue ngeliat Vibrasi yang Lah Ini kan yang waktu itu lagi Yang udah lama banget Sama klien Yang kita gak yakin Ini Erlang atau bukan kan Terus tiba-tiba Dia gak nyerang Tapi dia gini loh Kayak ada muka gini Kayak sebel gitu Sama aku Dan kamu Aku ngerasa kayak Sebelai kenapa Dia kan yang abis ngonten Iya Sebelai kenapa Karena we have Segel Atau cap Berbagai astral Arka Grim Reaper Nah bagi mereka Arka kan iblis Itu dia aku bilang tadi Makanya dewa tuh kok Begini sih Iblis dipukul rata Itu loh Termasuk episode Dia yang di Gunung Lawu Temannya Hades Anak buah Hades Langsung di Oh iya Gitu Udah berapa tuh Kejadian kami Kayaknya dewa mukul rata deh Yang vibrasinya iblis Udah Langsung di Bukannya di Hindu Atau di Buddhis Itu ada beberapa Cerita ya Bahwa Setan gitu Dia bisa kayak tobat Memang Asura atau apa gitu Makanya Dunia astral tuh Luas sekali sebenernya Anyway Lanjut lagi Ketika udah ngeliat Dewa Erlang itu Again gue gak tau ini Erlang atau bukan ya Anggep aja iya Dan gak tau Kamu liat-liat lebih jelas gak Memang sih Kesannya ya Kesannya kayak ada mata disini Kamu liat-liat Aku gak terlalu ngeliat jelas sih Memang lebih banyak ke kawil disini Gue sampe Loh kok ada matanya sih disini Sampai gue bingung Dan Tapi sisanya humanoid banget Kalo temen-temen nanya Keker gak Atau Lin Gak jelas Gak jelas Tapi ya jelas Matanya gitu Dan human banget Tengkoraknya tuh bukan Tengkorak alien Atau tengkorak jin Kerasa Beda Human Nah anyway Anyway Setelah dikepoin terus Gue Agak bete kan Kayak Dia nolong enggak Nyerang enggak Tapi kepo Kepo tuh kayak gini loh Gue lagi Santai sama Jaselin Dia tuh ngeliatin Terus kayak Gitu Gimana temen-temen jadi gue rasanya Nah terus Jas Aku ngeliat ada ini Kepala Arbis terbang Wanjir Jadi kayak gini Dari kiri ke kanan I was like Gitu Kepala Arbis terbang Tapi Ini ada yang gak bener nih Aku ngerasa Aku ngerasanya tuh bukan Arbis beneran Begitu aku doa Dan aku Aku doanya kayak gini Ya Tuhan Jauhkanlah kami dari Kebohongan Aku kayak gini Ilang Sumpah udah kayak Film Sun Gokong tau gak Kesannya kayak itu Sihir 72 wujud Atau apa Kesannya kayak gitu Jas Jadi itu bukan Rily Arbis Begitu aku ngecek Sisa asap energinya Lah eh lah Dari lu lah Dari si itu Niatnya bukan nyerang Ngetes Kayaknya waktu itu Pas aku tuh ngeliat yang Jin itu Terus tiba-tiba visionnya ulang Aku kalau gak salah Ngerjain apa gitu Terus makanya Kak Willy Jadinya sendirian ngeliat Itu semua Iya Nah baru setelah ini Ilang kan Dia masih ada melototin Aku tau Ini dari lu kan Gitu kan Tapi aku ngerasa memang Koneksinya lebih ke Kak Willy juga sih Tau-tau guys Gue ngeliat Ada makhluk Berkepala banyak Dan referensinya kayak patung-patung di Bali gitu loh Ini gue bilang namanya kayak patung dua rapala Seperti penjaga gerbang Kamu juga liat kayak makhluk kepalanya banyak banget Terus kayak batu-batu Jin gitu kan Itu yang di awal-awal yang aku liat Itu sebenernya udah setelah yang aku diganggu Arbis sihir itu Bukan Arbis tapi sihir Arbis itu Berarti yang Kak Willy ceritain ke aku itu sebenernya adalah Anggap aja serangan kedualah Oke Tekniknya bukan serangan sih Cobaan kedua Oh itu adalah serangan kedua Itu cobaan kedua Jess Kamu lagi sibuk sama Nah Belum selesai Tiba-tiba ada Ini misalnya Erlang Ada lu sebelahnya Kakek Nah yang kakek lebih jelas Kayaknya ininya gak ada ya Tapi memang rambutnya panjang Dan kerasa kayak pendekar banget Gue langsung tau Aduh Lu teaming up sama Erlang Lu mau ngapain Sekarang gak ke hubung nih Karena udah lewat masa-masa keponya Gak ada sedikit pun kerasa ke hubung Udah males kali dia Karena apa untungnya juga Ke hubung satu sama lain kan Si kakek itu Ngetes juga lu Tapi yang kali ini aku agak serem Soalnya kakeknya kayak gini Kesana ya guys Kakeknya kayak gini Coba manusia ini saya batal Terus dia kayak gini Gitu Terus apa yang terjadi Aku gak bisa liat energinya Tapi aku tau kayak Shit kok masuk Masuk Jess ke aku Terus Aku coba baca hatinya Kita liat Dia bisa gak ngatasin itu Abis itu aku gak tau Apa yang terjadi Sampai sekarang Hah? Sampai sekarang I didn't know itu apa Oh Apa mungkin Ini gak Ini Ya ini logika aku aja sih Dia mencoba untuk kasih itu Kalo misalnya Bener-bener Kita bikin perjanjian Sama Demon Gitu Terus itu bereaksi I don't know Mungkin begitu kali Ya maybe one day Semoga Tuhan Atau alam semesta Ngasih tanda Tapi itu tuh bukan Kayak ngasih bantuan Itu ngasih tes Coba kita liat nih Human bisa gak handle ini Tapi apakah itu Human atau Kau? Aku 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 Sorry Aku Iya Nah gue pikir udah kelar nih Enggak guys Udah pengen tidur gitu kan Udah pengen masuk kamar Masih aja tiba-tiba gue ngeliat Sumpah Jess Aku ngeliat Binatang Gode banget Kayak kucing hitam Gue sampe nyari gambarnya Kayak gini nih Kayak gini Jess gambarnya Ya itu cute tau Ya ini cute Tapi pas gue ngeliat Enggak cute sih Enggak cute sih Jadi kesannya kayak kucing Gode banget Bukan anjing ya Kucing Matanya kayak gitu Serem Dan Ketika gue ceritain ini besoknya Ya gue baru tau Dan itu dari Dewa Erlang itu Gue baru tau Kalo temen-temen bilang Eh Will Dewa Erlang kan punya Binatang peliharaan ya Anjing tapi Anjing Anjing Dewa gitu loh Gimana ngomong ya Dogi Dewa Dogi Alam Dewa gitu Yang gue liat sih Gak kayak dogi ya Tapi gak kayak kucing juga Tapi memang Agak lebih kayak kucing I don't know itu apa Nah Terus Jess Karena Aku udah bete Dan aku yang Terus-terusan digituin Akhirnya gue doa Pada Tuhan bahwa Ya Tuhan aku udah capek Aku udah bete Dikepoin Gak diserang Tapi dites gini Aku gak suka Aku memang manusia ya Tuhan Aku memang lebih rendah Dari mereka Tapi bukan berarti Aku diginiin gitu kan Aku doa ya Tuhan Tolong lindungi aku Tiba-tiba dong Dari Dari atas si Dewa Aku disini Dewa itu dua disini nih Gang up on me gitu kan Gang Gang up ya gitu Terus disini Di atas mereka Ada lagi cahaya Mereka nunduk loh Si Dewa itu Nunduk Kaget gitu kan Nah Interpretasi gue Temen-temen Itu kayaknya yang dari atas ini Malaikat Kalau gue ditanya Amanovers Ini apa I don't know Gue gak bisa ngeliat bentuknya Tapi Vibrasinya Polanya tuh Gelombangnya Itu malaikat Minimal kayak Ovanim Yang bentuknya roda tuh Terus suara itu Pas dua Dewa itu nunduk Suara itu bilang Kembali ke tempat kalian Masing-masing Dengan penuh Wibawa Penuh tegas Kembali Termasuk gue Suruh kembali Baru Baru kempes gitu Bete sih Bukannya Oh wow Ketemu Dewa Enggak Bete gue Tapi setelah itu masih Enggak Tapi Dia masih dari jarak jauh Ngeliatin gini terus gitu Kerasa loh diliatin Kerasa sih I think Sama human aja kerasa Apalagi sama asal Iya para indigo manapun Kalau diliatin gitu Kerasa Kami diliatin iblis aja Berasa kok Ini diliatin Tapi gak ada niat apapun Kepo Gitu loh Itu gak sih yang Kak Will bilang juga Besoknya pas klien Mereka masih plototin Iya Besoknya kami kan klien kan Itu masih diplototin gue Sama Dewa Erlang Gue bilang Lu mau bantu Bantu lah Sorry bukannya Gue gak hormat ya Tapi Wajar dong Kalau gue begini teman-teman Gue bilang Dewa Kalau kau mau bantu Bantu lah Gitu Gue jadi batak sih Kalau kau mau bantu Bantu gitu Kalau jangan Jangan diam saja Kepoin Distracting my scanner Gitu loh Tetep aja Gak peduli Itu pokoknya Sampai setengah jalan klien Dia masih Distracting sih Baru setelah itu dia keluar Pengen tau cara kerja kita Kayaknya Kepo Tapi at the end Sama sekali gak ganggu Iya Tapi tau gak sih Maksudnya kita bukan kubu kiri Seenggaknya I'm not sure Mereka mungkin masih Kayak denial Kayak Gak bisa nih Gak boleh manusia ada kerja Kayak begini Dengan kubu kegelapan Ini gak bener Apa loh Whatever Lijen ketawa Lijen ketawa barusan Aku mau kegelapan Gimana Apa komentarmu Lijen Enggak Willy lucu aja Ya emang Gitu loh Dia ketawa ngakak gitu Lucu aja Willy Aduh Tapi kamu ngerasakan Lijen kan Kita Beberapa kali ketemu Abstract dewa Bukan Erlang ya Dewa yang lain Mereka kayak Pukul rata terhadap kalian Terus Kata Lijen gini Manusia katanya Hidup Sama mati Tetap aja begitu Wait Are you saying Dewa-dewa itu Ada yang dari manusia Lijen Oh Mereka manusia Willy Oke Oke Ya mereka mencapai Level yang Lebih tinggi lah ya Gitu Baiklah Oke gue gak mau ngebahas itu Karena mulai sensitif Teman-teman Lanjut dulu ya teman-teman ya Jadi kejadian kayak tadi itu Ada yang mirip Seperti yang gue bilang Di episode DA Di Gunung Lawu Terus ada juga Yang Taisang Lao Chun Nah Ini udah hampir Akhir sesi teman-teman Ini kamu juga boleh nimbrung Gue sama Jesseline Waktu itu pernah Diskusi sama Keris Sebenernya alam dewa Tuh apa sih Kalau ada alam dewa Kok kesannya jalur Yang beda banget Sama Grim Reaper Iblis Arka Malaikat Jalurnya kok kayak beda Kita berasa ya Ini Yang bener yang mana Atau Apa emang dua-duanya bener Atau satu bener Satu salah We don't know Keris Kira-kira bilang begini Alam dewa itu Willy Jesseline Adalah Alam alternatif Bagi jiwa manusia Yang ingin meneruskan Pencapaian spiritualitasnya Dan alam itu Sudah Katakanlah Dilegalisir Oleh Tuhan Sekarang gue baru sadar Sekarang gue baru sadar Oh That's why Di beberapa kepercayaan Alam dewa dianggap Alam astral terendah Di atas manusia Dan banyak orang-orang yang ngomong gitu Kami gak mau mendiskreditkan Ya sekian dulu episode kami kali ini Memang mungkin cukup singkat Tapi hopefully Bisa ada value yang dipetik Untuk Anover semuanya Kesimpulannya pun juga Tidak banyak Hanya ada tiga Kita langsung aja Yang pertama Alam dewa Sepertinya belum merupakan Pencapaian tertinggi Dalam spiritualitas manusia Namun Alam dewa Merupakan alam alternatif Bagi jiwa-jiwa manusia Yang ingin meneruskan Memperdalam spiritualitasnya Yang kedua Jika selevel malaikat Dan iblis saja Masih punya ego Begitu pula dengan Para dewa Dan yang ketiga Chapter ini Melengkapi perbendaharaan Konflik kami Dengan astral Kami versus jin Jin versus jin Kami versus iblis Iblis versus iblis Arka versus iblis Arka versus jin Kami versus fallen angel Ya, pernah Fallen angel versus fallen angel Fallen Kami versus rogue grim reaper Grim reaper versus iblis Grim reaper versus grim reaper Dewa versus iblis Kalau dewa versus dewa Kita belum nemu Belum Belum Termasuk yang Sekarang kami versus alien Dan kami versus dewa Tapi ingat teman-teman Semuanya itu kami selalu didahului Dengan doa Tidak pernah kami bekerja serampangan Menggunakan kemampuan kami Kalau Anoverse mencermati Setiap kali kami kerja Tidak pernah semuanya Dari kekuatan kami sendiri Ketika satu dari seven silit asin KO itu senjata-senjata arka Ketika gue harus Menghancurkan dimensi Itu power dari beberapa malekat Dan doa Intinya Not by ourself Takutnya Anoverse ada yang salah paham Kayak wih DA dan anomali OP banget Tidak kami tidak cover power Tanpa doa kami tidak bisa apa-apa Sekian dulu video kami kali ini Terima kasih untuk teman-teman Anoverse semua yang sudah menonton Jangan lupa klik like, share, subscribe Eh share dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi See you guys on another video Bye-bye Iya beda suaranya All of a sudden menjadi kayak per 37 tahun Jadi tua dong Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!